Intro Jadi Yang main di film Justru adalah Abizar ya Kamu sebagai Almarhum Waktu kecil Waktu kecil Kamu ngerasa susah gak sih jadi Abi kecil gitu Waktu itu aku ngerasa susah karena Waktu itu aku kan suruh Dibilang, suruh bilang Nama almarhum, nama ayah Kayak apa yang harus Jeffrey baca Abi Tapi aku bilangnya Apa yang harus Abi baca Sampai berulang-ulang Diulang-ulang Gak bisa bilang Jeffrey Masopan kamu Ini kita semua Ingin nonton ya Tapi cuplikannya dulu deh kita lihat ya Berikut ini Masing-masing dari kita Punya tugas dari Allah Untuk mengabarkan berita gembira Kepada orang-orang di sekeliling kita Disini Saya hanya ingin bercerita Hai Eh Ngomong kemana Jeff? Gua mau kenalan Ngomong kemana Jeff? Gua mau kenalan Ngomong kemana Jeff? Narkoba Dengerin dulu Bik, Bik, Bik Dengerin dulu, aku pindah maaf Akan aku tebus semua salah satu Bik Bik! Mau kemana kamu? Mau kemana? Mau bilang gua ga beres Yang gua gua bilang Pada hari bulan Dikro 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 Jepri Oke, apa sih yang membuat Mbak Pipi akhirnya Oke, boleh difilmkan Ya, karena apa namanya Beliau itu luar biasa Maksudnya Saat orang Kena pecandu narkoba Faktor terbesar itu kan Harus dari dirinya sendiri Orang lain pengen nyembuhin Tapi kalau dari dirinya ga mau sembuh, susah Saat itu saya inget sekali Saat saya nemanin beliau saat sakau Paranoid yang luar biasa Terus beliau sempat saya kasih obat Buat obat itu memang untuk tidur Untuk beliau supaya bisa tenang Setelah tapi saat minum obat itu Beliau malah Tidur terus bangun Ketakutan yang Gua ga mau mati, gua ga mau mati gitu Saya tanya kenapa? Ya, beliau ngimpi bahwa Beliau langsung bilang Gara-gara Lu, maksudnya elunya itu narkoba Gara-gara lu gua begini Gara-gara lu gua kehilangan semuanya Akhirnya ya, beliau Cerita bahwa beliau di Saat itu mimpi Beliau di Beliau mati istilahnya Beliau dikubur Beliau disiksa segala macam Disitu beliau punya rasa takut yang Beliau belum jadi orang bener Dan beliau ga mau mati Akhirnya disitu beliau mulai bangkit Saat sakau pun Beliau lawan Dan saya melihat sekali dengan Mata saya saat sakau seperti apa Dia minta diikat tangannya Terus Akhirnya dia Kalau melihat tangan beliau itu Di tangannya itu Banyak sesetan sayatan Dari pisau Dibuat sendiri Sundutan-sundutan rokok Ya, karena untuk melawan Rasa sakitnya itu Karena kalau seorang pencandu narkoba itu Kenapa emosional Temperament Karena zat agditifnya itu Sudah bercampur dengan darah Jadi disitu saat paranoid Saat sakonya luar biasa kambuh Itu urat-urat kepala itu keluar Semua yang ngerasain itu Dan saat beliau memang bener-bener Kepengen ga mau pakai Kepengen berhenti Itu kan susah untuk Untuk mencoba menghilangkan itu susah Tapi beliau Ikat sendiri tangannya Minta tolong ikatin ke saya Terus Ya itu Ngerasain rasa sakit Dilawan sama dia Sampai akhirnya Mbak Pipi yang ikatkan semua itu Ada pemerannya ini mirip ga Menurut Mbak Pipi? Ya kalau ngeliat Kalau sana Mas Avi Mas Avi mana sini Saya bisa melihat dia mirip Jadi UJ nya dulu ya UJ dulu UJ yang lagi Lagi muda UJ lagi muda Suaranya saja Begitu saya dengar kaget Itu dia Saya ga ngeliat mukanya Ngeliat suaranya udah kayak UJ Tadi itu Kalau wajah kan Mirip dengan yang di foto Waktu UJ Waktu UJ muda Mirip Tapi kemudian suara Dan cara melantunkan Ayat-ayat itu Itu menurut Mirip 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 Dites aja kok gitu Sokatu tes Boleh boleh tes Dikit Dikit Mas Alfie Cuplikan yang di film aja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fahabli Karena dia gak melihat UJ dulu UJ jaman dulu yang masih Pakai narkoba, kurus, kering ya Kayak dia Ya dibuka dengan arti Film ini kan Bisa dibilang biografi ya Dari UJ kecil sampai dengan Beliau meninggalkan kita Umi mengikuti, mengawasi Proses film Sangat terlibat banyak Dari mulai skenario Karena kan Dari situ penulis langsung berhadapan dengan saya Saya bercerita, dia catat Apa kejadian, jadi memang tidak ada yang ditutup-tutupin Memang itulah faktanya Dan terus dari mulai proses editing Pun juga saya Harus melihat, karena saya gak mau Misalkan ada sesuatu yang Yang apa ya Yang direkayasa atau apapun Oke, untuk film Sukses, dan boleh gak kita denger lagu Itu jadi penutup satu jam lebih dekat Bersama Umi, Pipi Dan kita masih akan jumpa lagi Pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih